Di momen ulang tahun yang ke-17 Blingsatan membuat sebuah proyek kolaborasi dengan berbagai bidang bisnis UMKM. Event diselenggarakan pada Jumat 26 Agustus 2022, sekitar pukul 19.21.30 WIB, di Alun-Alun, Surabaya, yang kini menjadi ikon pusat pariwisata kota Surabaya. Hal ini dijadikan momentum kebangkitan UMKM kota Surabaya pasca terpuruknya industri kreatif di masa pandemi. Pagelaran yang bertajuk, Surabaya bergema, ini difasilitasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Dalam kesempatan ini, Blingsatan akan melaunching produk, hasil dari kolaborasi industri kreatif lokal dari tiga unsur yang berbeda yaitu musik, kuliner, dan clothing lokal. Produk ini bernama Bling Dogs Produk berupa hotdog yang didevelopi khusus dengan cita rasa pop-punk oleh Bergbol Burger Bar yang gerainya ada di jalan tunjungan. Saya Arief Perisatan, saya memiliki Perisatan ini. Sejarahnya Perisatan, Perisatan akhir tahun 2005. Perisatan sendiri, artinya dari Perisatan itu orang Jawa bilang gitu, gidangan gitu, gak bisa diem. Jadi filosofinya kita selalu bergerak. Akhirnya dalam penyatanya kita memang sampai 17 tahun ini masih terus berkarya. Selama 17 tahun ini kita sudah ngerilis, 2005 itu ada album, Stay From, abis itu 2010, itu ada album Melody Emoji, 2015, itu ada Berbeda Merdeka, abis itu kita keluar single-single itu. Ada beberapa single yang dikeluarkan. Abis itu kita keluarin dua lagu dobel, eh 2021 ini kita lagi proses mini-album. Kemarin sempat vakum selama pandemi tiga tahun, nah disitu kita ya bikin materi-materi lah, dan yang tahun ke-17 ini yang istimewa, bukan istimewa sih, kita dalam misi untuk menggerakan kolektif lokal. Jadi nangat lagi kemasan lokal, terus gimana kita meng-trigger masyarakat atau orang-orang muda untuk bangkit, memkuatkan kolaborasi-kolaborasi lokal sih. Jadi, tagline-nya Big Satan, Big Satan 17 years and strong. Jadi, hari ini kita bakal merilis sebuah, apa ya, seperti produk lah. Kita menggabungkan kolaborasi antara musik, kuliner, dan brand blotting. Membuat sebuah menu hordom yang taste-nya itu kelihatan, gitu. Sebenernya, Burpol, Burpol itu dia the frog, produknya itu sesuai dengan kita. Sampai gitu, kita keluarkan menu makanan gitu, kita juga package dengan merchandise. Jadi, keluar dessert juga kayak gini, jadi. Jadi, ada dessert-nya. Ada dessert-nya kayak gini. Sebenernya ini sederhana sih, kita memang mencari sesuatu yang sederhana, ditiru gitu, apalagi bisa dilebihi. Setelah pandemi ini, kita harus kembali normal lagi, dan Alhamdulillah juga manggung udah mulai padat, tapi memang harga itu tidak seperti dulu, karena memang beberapa pihak sama-sama, semua sama-sama susah. Tapi kita mudih, mempentingkan gimana kita bisa main, dengan sama-sama membutuhkan, sama-sama bisa layak, bisa pakaian, gitu-gitu lah. Mungkin rencana kalau album luar, kita bakal, maksudnya, ke animation, terus berkarya. Ya, jadi, apa, kalau memang serius di musik, ke animation, jangan tanggung-tanggung. Kerjakan 100%, tapi, kan gak total. Kan begini, tapi atur waktu. Ada mungkin 5-7 jam 1 hari buat musik, yang lainnya bisa dibuat untuk bisnis. Atau apa, untuk bisa membiayai sementara midim di musik. Tentu saat, pasti, kalau kamu tidak sukses di musik, kamu sukses sedikit pun, dan sebagainya, pasti ada impact dengan bisnis yang kamu menurutin, gitu. Misalnya, jaga persatus-persatus di musik, itu berbetul. Kamu harus punya backup untuk sesuatu, pekerjaan, atau bisnis yang bisa, bisa berkarya. Tentu saat, sama-sama, satu visi. Disi itu, setelah banyak musik, suka berkarya. Jadi, kita itu merasa berarti jika hidup ini menjadi seniman selalu berkarya. Jadi, kita bukan, tujuannya pertama, bukan jadi rockstar atau sukses seperti apa. Yang penting, kita bisa-bisa berkarya. Sebagai, makanya akhirnya kita mati-matian, gimana caranya tetap bisa bermusik. Kita punya backup-backup, dan nggak menutup kemungkinan. Jadi, bermusik dengan bisnis kita akhirnya ada, ada sambung. Kita mau menawarkan biasa apa, atau jalan apa aja, kalau kamu main musik, market-mu sudah ada, gitu. Contoh kecilnya seperti itu. Misalnya akan ada hubungan antara passion-mu dengan bisnis-mu. Ya, jadi, itu pesanku. Terus main musik, terus kamu harus punya sesuatu yang bisa untuk mempertahankan musikmu itu. Terima kasih. Terima kasih.